Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak soleh-soleha? Kali ini, Ibu akan menyampaikan materi kisah Nabi Isa alaih salam Nabi Isa alaih salam mendapat gelar ruhulah Karena proses penciptaan Nabi Isa langsung ditiupkan ruh dari Allah SWT Ibu Nabi Isa bernama Maryam binti Imran Nabi Isa menerima tugas kenabian di usia 30 tahun Ia berdakwah kepada Bani Israel Mu'jizat Nabi Isa alaih salam Satu, menciptakan seekor burung dari tanah liat Dua, menyembuhkan orang buta Ketiga, menyembuhkan orang yang terkena lepra Empat, menghidupkan orang mati Lima, menurunkan hidangan dari surga Dan keenam, berbicara ketika masih bayi Pengikut Nabi Isa dikenal dengan nama Hawariun Mereka adalah Satu, Petrus Dua, Andreas Tiga, Yaakub Empat, Yohanes Lima, Yusuf atau Berbanas Enam, Matius Tujuh, Filipus Delapan, Tedaus Sembilan, Yaakub Kehtar Sepuluh, Bertolei Mayus Sebelas, Yohanes Dan kedua belas, Yudas Iskariot Siapakah Yudas Iskariot? Yudas Iskariot ini Nama aslinya Di zaman Nabi Musa Adalah Samiri Dia berhianat Kepada Nabi Isa Di zaman Nabi Isa Namanya dikenal sebagai Yudas Iskariot Di zaman Nabi Muhammad Dia terkenal sebagai Ibn Sayyot Dan di akhir zaman Dia Bernama Dajjal Ayahnya bernama Samun Sukariot Kisah Nabi Isa Disali Atas hasutan para penguka agama Yang khawatir Ditinggal pengikutnya Raja Herodos Memerintahkan Untuk menangkap Nabi Isa Alayhi Salam Salah satu Murid Nabi Isa Alayhi Salam Adalah Yudas Iskariot Ia Berhianat Karena memberitahu Tempat bersembunyinya Nabi Isa Dan Pengikutnya Saat pengepungan terjadi Allah memerintahkan Malaikat Jibril Mengangkap Nabi Isa Alayhi Salam Ke langit Di saat yang bersamaan Yudas masuk Untuk Memeriksa Apakah Nabi Isa Masih tidur Di dalam Bersama teman-temannya Maha suci Allah Saat itu Wajah Suara Dan tubuh Tubuh Yudas Allah serupakan Seperti Nabi Isa Alayhi Salam Sehingga Raja Herodos Dan pasukannya Menangkap Dan menyalit Yudas Iskariot Sementara Nabi Isa Alayhi Salam Akan turun Ke bumi ini Lagi Untuk Membunuh Dajjal Di akhir zaman Dan menjadi Pengikut Nabi Muhammad Salallah Alayhi Salam Demikian Yang dapat Ibu sampaikan Tentang Kisah Nabi Isa Alayhi Salam Insyaallah Di pertemuan Berikutnya Ibu akan Menjelaskan Lebih lengkap Lagi Mengenai Yudas Iskariot Kurang lebihnya Ibu mohon maaf Wabilah Wattabih Wadayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.